Temui kerabat jauh Velociraptor, lihat tariknya. Ini dapat dengan mudah menembus baju besi bersisik dari dinosaurus lainnya. Tulang punggung dinosaurus yang aneh ini bergerak dengan 4 kaki cukup cepat. Tertunggu-tunggu sebentar, saya rasa ini kacau balau. Ini adalah kerangka tikus biasa. Tapi tunggu-tunggu dulu, jangan matikan videonya. Karena Velociraptor yang baru saja saya tunjukkan, tidak ada hubungannya dengan dinosaurus juga. Itu adalah isapan jempol dari imajinasi Steven Spielberg yang diterjemahkan menjadi kenyataan oleh kru film Jurassic Park. Jadi, bagaimana bentuk dinosaurus sebenarnya? Mengapa penemuan pertama dikubur kembali? Mengapa para ilmuwan mematahkan tulang dinosaurus? Dan siapa yang menyembunyikan kebenaran tentang dinosaurus dari kita? Sumber utama pengetahuan kita tentang dinosaurus adalah sisa-sisa tulang, jejak kaki yang langka, dan potongan kulit yang membatu. Dari fragment ini, Anda dapat membuat apa saja. Tidak hanya gambar dinosaurus yang biasa kita semua gunakan, apalagi jika pengetahuan Anda tentang paleontologi macet di suatu tempat di abad ke-17. Karena saat itulah, pada tahun 1677, tulang dinosaurus pertama ditemukan oleh Robert Plott, seorang profesor kimia di Universitas Oxford. Namun, dia tidak pernah menyadari makhluk apa itu. Awalnya, dia mengira itu adalah beberapa spesies gajah yang dibawa ke Inggris oleh orang Romawi. Beberapa saat kemudian, plot sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah kerangka manusia yang tenggelam. Asumsi bahwa tulang ini mungkin milik hewan purba muncul hanya 150 tahun kemudian. Pada 1815, profesor lain di Universitas Oxford, William Buckland, dalam salah satu perjalanannya, dia menemukan fragment rahang milik hewan yang sebelumnya tidak dikenal. Buckland mengira itu adalah rahang beberapa reptil prasejarah, dia menyebutnya Megalosaurus. Namun, penemuannya tidak menarik popularitas. Pada 1850, keluarga Temperley menemukan kerangka Ictiosaurus yang terawat baik. Awalnya, mereka membawanya pulang, berniat mempelajari benda aneh itu dengan cermat. Tetapi, keluarga Temperley adalah orang-orang yang sangat religius. Penemuan itu dianggap merusak iman. Itu sebabnya, mereka membawa tulang-tulang itu ke tambang dan menguburnya. Ictiosaurus menghabiskan satu setengah abad lagi di tanah. Baru pada tahun 2014, keturunan Temperley menggali dan memulihkan kerangka itu. Di Victoria, Inggris, belum ada yang mendengar tentang evolusi. Karenanya, semua fosil yang bertentangan dengan doktrin agama pada umumnya dijuluki kebiasaan alam. Tulang dan gigi dinosaurus dianggap kerangka ikan raksasa. Dan segala sesuatu yang berada di luar pandangan dunia umum, langsung kembali ke asalnya. Tanah. Tampaknya, ilmuwan zaman Victoria membayangkan dinosaurus seperti ini. Tapi semuanya berubah pada akhir abad ke-19. Penemuan dalam paleontologi dibuat hampir setiap jam. Pameran kerangka dinosaurus menarik banyak orang. Sementara para ilmuwan bersaing untuk mendapatkan penghargaan atas kerangka yang baru ditemukan. Ahli paleontologi Amerika, Othniel Charles Mars dan Edward Drinker Cope menjadi terkenal dengan apa yang disebut Perang Tulang. Keduanya tidak hanya saling menyerang dalam publikasi ilmiah. Persaingan mereka termasuk menyuap pemburu fosil, mencuri temuan, dan bahkan beberapa tulang patah. Tulang dinosaurus. Bersama-sama, Mars dan Cope menemukan dan mendeskripsikan 142 spesies dinosaurus baru. Tetapi mereka begitu terbuai oleh perbutan kepemimpinan sehingga mereka tidak punya waktu untuk memeriksa ulang semua temuan mereka untuk keasliannya. Pada tahun 1978, Edward Cope mengklaim bahwa dia menemukan tulang belakang milik dinosaurus paling besar yang pernah ada. Fertebrata itu tingginya sekitar 1,5 meter. Dinosaurus miliknya seharusnya memiliki panjang tubuh sekitar 60 meter. Itu hampir dua kali lipat ukuran spesies lain yang dikenal pada waktu itu. Museum Sejarah Alam Amerika hampir siap membeli vertebrata untuk mengejutkan penonton di pameran baru mereka. Di arsip museum masih ada catatan peninggalan itu, tetapi tidak ada yang pernah melihat tulang belakang itu. Kemungkinan besar, Cope ini cuma ngarang. Sayang sekali, saat itu dinosaurus dianggap sebagai monster raksasa yang haus darah. Jadi, pameran semacam itu tidak akan berguna untuk museum. Bagaimanapun penipuan terbesar dimulai dengan era film. Dinosaurus pertama kali muncul di layar lebar pada tahun 1914 dalam sebuah film pendek berjudul Brute Force. Sementara, dinosaurus yang kita kenal sekarang pertama kali ditampilkan di Jurassic Park pada tahun 1993. Dari perspektif ilmiah, hampir tidak ada yang salah dalam film ini meski judulnya Error. Seluruh dinosaurus yang ditampilkan di film sebenarnya hidup pada periode Cretaceous yang muncul setelah era Jurassic. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan film ini terhadap penampilan dinosaurus. Lihat ukuran fellow siraptors di film. Dan sekarang bandingkan ukuran kehidupan nyata mereka. Mungkinkah pembuat film tidak mengetahuinya? Tentu, mereka juga tahu. Dan kru lainnya yang memproduksi film serupa juga tahu itu. Bahkan ada seorang konsultan sains di lokasi syuting Jurassic Park, Jack Horner, yang seorang ahli paleontologi. Tetapi Steven Spielberg yang menyutradarai film tersebut berpikir bahwa dinosaurus yang realistis tidak akan terlihat menakutkan dan tidak akan sukses di box office. Dan itulah mengapa mereka berubah menjadi reptil bergigi raksasa. Tapi kenyataannya tidak semua dinosaurus itu reptil. Terlebih lagi, tidak semuanya raksasa. Saat ini para ilmuwan percaya bahwa sebagian besar dinosaurus karnifora berdarah panas dan memiliki bulu ukan sisik. Informasi ini diambil oleh Mythbusters dan sekarang dinosaurus ditampilkan seperti itu. Jika sebelumnya dunia perfilman menyesatkan kita dalam hal tampilannya untuk membuat kita menikmati visualnya, kini saluran sains populer melakukan hal yang sama hanya untuk membuat kita menontonnya. Dan sekali lagi, bagaimana rupa dinosaurus sebenarnya? Meskipun ada banyak tulang yang terpelihara dengan baik, mengembalikannya merupakan tugas yang cukup berat. Untuk mengubah ini ke ini, kita perlu memahami cara kerja ligamen dan otot mereka, berapa banyak lemak subkutan yang ada, dan tekstur kulit apa yang mereka miliki. Dalam hal ini, para ilmuwan dapat menggunakan penelitian tentang fosil dan mencoba membuat model biomekanik digital. Misalnya, seekor tiranosaurus dulu digambarkan sebagai hewan yang hampir orthogrid, berjalan tegak. Sekarang para ilmuwan mendapati bahwa tubuhnya ditempatkan sejajar dengan tanah. Dinosaurus memiliki otot yang berkembang dengan baik dan lemak subkutan hampir nol. Tiranosaurus dapat membunuh mangsanya hanya dengan bantuan rahangnya. Itu sebabnya mereka memiliki otot leher yang kuat. Analisis tulang aligator dan kalkun yang dilakukan tahun 2018 membuat para ilmuwan berpikir bahwa mungkin kaki depan T-Rex tidak menjangkau ke bawah, melainkan ke arah satu sama lain. Tapi bagaimana dengan bulu? Misalnya, mempelajari tulang lengan Velociraptors, para ilmuwan menemukan tanda yang khas. Mereka konsisten dengan yang dimiliki merepati tepat di tempat bulu sayap berada. Kemungkinan besar Velociraptor lebih dekat dengan burung daripada reptil. Adapun Tiranosaurus segalanya menjadi sedikit lebih rumit. Para ilmuwan tidak memiliki bukti yang jelas bahwa mereka memiliki bulu. Beberapa spesies terkait ditetapkan memiliki bulu proto yang menyerupai duri landak. Mungkin T-Rex juga punya hal seperti itu. Karenanya, tampaknya mereka lebih mirip hewan pengerat raksasa daripada reptil atau burung. Ini tidak membuat mereka kurang menakutkan atau berbahaya. Bagaimana pendapat Anda? Manakah dari versi T-Rex yang menurut Anda lebih mengintimidasi? Ikan Tiranosaurus, T-Rex Parrot, atau tikus prasejarah raksasa? Tulis versi Anda di komentar. Terima kasih telah menonton!